Pasarnya banyak, ada perlindungan anak. Kalian tunggu netizen ya, kalian tunggu kabar, kabar yang menggemparkan. Telepon inisial PA. Nikita Mirzani ambil langkah tegas, polisikan Fadel Bajideh terkait Laura Meizani. Selamat datang di Seruni Channel. NM tadi datang ke Polis Jakarta Selatan melaporkan tentang keluarganya. Terlapor inisial VA, kemudian yang menjadi korban adalah LM. Pihak kepolisian membenarkan adanya laporan yang dibuat oleh Nikita Mirzani pada seseorang berinisial FA yang kuat diduga adalah Fadel Bajideh. Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Kesehatan, kemudian juga diperlindungan anak, dan juga di situ kita masukkan Undang-Undang KUHP juga. Ya, Nikita Mirzani rupanya tidak main-main dengan orang yang membuatnya marah. Niki akhirnya memutuskan untuk melaporkan ke polisi hari ini. NM itu orang tuanya. Yang menjadi korban adalah anaknya. Bukti-bukti ada foto, kemudian ada saksi yang diajukan tiga orang. Ibu tiga anak itu membuat laporan dengan ditemani kuasa hukumnya Fahmi Bahmit. Namun, soal siapa oknum yang dilaporkan olehnya, Nikita mau memberikan bocoran. Menurut Fahmi, laporan ini dibuat dengan pasal yang cukup banyak. Nikita pun sesumber yang dilaporkannya adalah satu keluarga. Keputusan Nikita membuat laporan polisi karena sudah sangat marah. Padahal menurutnya, selama dua tahun ini, ia merasa kehidupannya sudah tenang, tanpa harus berurusan dengan polisi. Nikita Mirzani menutup rapat soal sosok yang dilaporkan olehnya. Namun, Fahmi Bahmit mengatakan laporan ini harus dilakukan agar tidak ada lagi hal-hal aneh lainnya. Fahmi mengatakan laporan ini punya sanksi hukuman yang cukup berat. Pasalnya itu minimal lima tahun, artinya seseorang itu minimal kalau dia terbukti lima tahun. Tidak bisa kurang ya? Tidak bisa kurang, tidak ada diskon lima tahun, maksimal lima belas tahun. Lu nikmatin saja itu lagi. Diduga Nikita Mirzani dan sang pengacara melaporkan Fahdel Bajideh, yang merupakan kekasih Laura Meizani atau Loli. Pasalnya banyak, pasalnya ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang kesehatan, ada KUHB. Banyak sekali. Dugaan Nikita melaporkan Fahdel ini juga diketahui dalam live-nya baru-baru ini. Pokoknya kalian lihat aja berita satu bulan ini, jangan kaget aja. Nikita menyebut telah bersiap untuk melaporkan diduga Fahdel yang disebutnya Tukang Semir. Penjarain kenapa? Guys, semua itu by the time. Ya, nggak bisa lu suruh-suruh gua penjarain-penjarain. Semua ada waktunya. Biarkan saja dulu seperti ini. Dilihat dulu apa lagi yang akan dilakukan. Biar apa? Biar makin banyak bahan. Jangan langsung penjarain-penjarain. Biar aja dienikmatin dulu. Pas udah diem, baru kita sikat. Cara main mafia tuh begitu, Shay. Nggak lagi heboh-heboh-heboh-heboh. Kayak begitu. Perseturuan antara Nikita Mirzani, Loli, dan Fahdel Bajideh memang terus bergulir. Terbaru, Nikita Mirzani mengungkapkan hal mengejutkan atas dugaan kehamilan sang putri dan Fahdel Bajideh yang disebutnya mempeloroti sang putri hingga 400 juta. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Seruni Channel. Jangan lupa like, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn